Oke guys kembali lagi kita di map rahasia kita lagi Ini adalah map rahasia kota terbengkalai lagi lagi dan lagi ya Sudah bosan aku dapat map ini Semoga saja ini musuhnya beda ya Jangan yang sama mulu Bosan aku guys kalau dapat yang sama Kita akan cek ombak dulu Kita akan lihat di jalanan sini Kita akan coba berkeliling dan melihat Musuhnya apa, monsternya apa, atau hantunya apa disini Kita lihat kiri dan kanan Apa itu guys? Apa itu? Apa itu? Bentuknya seperti hantu teki-teki tapi kotak-kotak guys Apa itu? Wah ini agak-agak aneh nih Oke tenang, tenang Kita akan coba mencari lagi Disana tidak ada siapa-siapa Apa tadi guys? Aneh banget ya bentukannya ya Masih tidak ada apa-apa Apakah dia akan muncul tiba-tiba dari belakang? Tenang, tenang, tenang Apa itu guys? Apa itu guys? Oh itu kita dapat itu Akhirnya kita dapat itunya Skateboardnya Cuman aku masih bingung itu apa guys Dia bentuknya kayak hantu teke-teki Tapi aneh banget loh Aneh banget kotak-kotak ya Kayak kardus-kardus gitu Apa itu? Tidak jelas ini Oke kita akan lewat sini Yang pasti jangan panik dulu Tenang, kalem ya Nggak usah panik Oke mulai terdengar Oh Dari belakang guys Hantu teke-teki kotak-kotak itu Apa itu? Kita akan langsung kesana guys Kita akan mengambil Skateboard kita Dan kita harus melihat sekeliling Oh itu dia dari depan guys Dari depan dia muncul Oke kita akan coba Oh Ternyata itu teke-teki Versi Minecraft Makanya kotak-kotak Nggak jelas kayak gitu Ternyata hantu teke-teki tuh Hantu teke-teki Minecraft ya ini ya Kita menghindar lagi Oke Oke aku sudah mulai terbiasa Jadi sudah bisa Menghindar-hindarin Oke nice Oke saat kita menghindar Oh Serangannya sangat berbahaya sekali guys Hantu teke-teki Versi Minecraft Kotak-kotak Oh gini ya bentukannya Ini baru kelihatan jelas guys Tadi nggak kelihatan jelas ya Makanya aku bingung Apa itu kardus-kardus Oke Kita akan langsung belok kesana Aduh aduh Berbahaya sekali nih Kita akan langsung belok Masuk ke dalam terowongan saja Itu terowongannya disitu Kita akan masuk Masuk dan masuk Oke berbahaya sekali nih Bawa celurit dia Oke nice Kita berhasil Masuk ke dalam terowongan Dan kita berhasil selamat Dari kejaran Hantu teke-teki Versi Minecraft Tapi tidak akan berakhir Sampai disini saja Karena aku akan Ya mendapatkan Skin Hantu teke-teki Versi Minecraft ini Dan kita akan gunakan Di mapipotpus ya Oke guys Ini dia Hantu teke-teki Versi Minecraft Yang kita dapatkan Dan aku akan coba Pake ini Di map Rahasia Stumble Guys Ini adalah Minecraft Creepypasta ya Jadi bentukannya Kayak gini ya Kalian kalau ngikutin Creepypasta Minecraft pasti tau Ada karakter aneh Seperti ini nih Hantu teke-teki nih Oke Nggak seba-seba sih Kita langsung saja Ke mapipotpus Let's go Oke kawai Sini dia Mepipotpus kita Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peserta 7 sama aku Kita akan coba Mendebas mereka semua Menggunakan celuritnya Si hantu teke-teki Tapi versi Minecraft ya Kotak-kotak Celuritnya aja kayak gitu tuh Tidak tajam itu Aneh banget Kita akan coba Hantam Langsung kita tebas 3 langsung 3 KO ya Sekali serang ya Masih ada 4 di depan kita Kita tidak akan Menyanyiakan semuanya Kita akan habisin Semua Satu persatu Kita mulai dari ini Itu adalah Slendy Noob Nice Kita coba naik Oke Mantap Mantap Masih tersisa 3 peserta Di depan kita Kita akan mendebas Mereka semua Merasakan Langsung tepar 3-3 nya guys Oke semuanya Sudah kita sapu Habis ya Sudah bersih semuanya Jadi ya Langsung aja Kita menuju Ke garis finish Untuk mendapatkan Crown Crown Oke kita coba Naik kesini Tidak ada kan Musuh kan Kita pastikan dulu Tidak ada Ya udahlah Langsung aja Langsung aja Dapat crown Dapat crown Dapat crown Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Dan let's go Oke guys Kita berhasil Dapat crown Terima kasih buat kalian Sudah nonton Sampai selesai Kita baru dapat Satu guys Wait wait Kenapa ini guys Nge-freeze Apa itu muncul Disitu Granny Nenek terkutuk Guys Ada granny Di game stumble Guys HP ku tiba-tiba Mati ya Aneh banget Guys HP ku Sudah Oh my god Sudah nyala Tapi apa ini Kenapa kita beralih Ke game Ini HP Rumah granny Oh my god Ini rumah granny Guys Tadi kita Oh suara granny Suara granny Oh my god Oh my god Kabur Kabur Kenapa ini game stumble Guys berubah ke game granny Aneh banget Oh my god Oh my god Oh my god Kita Kita harus kabur Guys Kita harus kabur Aku tidak tahu Ini maksudnya apa Apakah kita akan mendapatkan Skin granny Disini Kita coba dulu Memenangkannya guys Kita akan coba menangin dulu Game granny Ini Aneh banget Tadi di game stumble Kita diteror oleh granny Yang tiba-tiba saja muncul Dan membuat HPnya Membuat layar kita Nge glitch Tiba-tiba kita Diserang oleh granny Dan ini dia guys Itu dia guys Granny nya guys Hati-hati Oh dia ngamuk Dia ngamuk guys Dia ngamuk Buat kalian yang belum tahu Granny Ini adalah Nenek Nenek terkutuk Dia tidak bisa Mati Tidak tahu juga bisa mati Atau tidak Dia kayak mayat hidup Gitu lah pokoknya Oke kita sembunyi dulu Kita sembunyi dulu guys Kita sembunyi dulu Di bawah Oke kita sembunyi Di bawah Laci atau apapun ini Meja ya Semoga saja Dia tidak melihat kita guys Oke aku masih Tidak paham Apa yang terjadi Di game stumble guys Kita Kenapa granny Menjadi Menjadi seperti ini Kenapa ya Kenapa Aneh banget ya Kita tunggu dulu Granny nya Oke itu dia Oke guys Berhati-hati ya Kita harus Menegangkan ya Walaupun ini Agak-agak aneh juga Tapi tetap menegangkan Gitu lah Oke dia kabur Dia kabur Dia kabur Bukan kabur sih Menjauh lebih tepatnya ya Oke santai Rudy santai Ini aneh banget Oh Apa itu Dia ditusuk oleh Sesuatu yang mirip Tentacle guys Apa itu Mati gak dia Oh my god Oh my god Apa yang terjadi guys Oh Apa ini Splendorman Kita diselamatkan oleh Splendorman Oh my god Oh my god Splendorman ini mirip Sama Slenderman Tapi ini adalah Monster yang baik Oh dia 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 menyuruh kita Untuk keluar saja guys Dia akan membawa kita Ketempat yang aman Katanya Wow ini tanda-tanda Kita dapat skin Splendorman Sepertinya ya Aku sudah tahu maksud dari video disini Sepertinya kita akan Dikasih skin ini ya Skin Splendorman Dan itu Granny disana guys Oke Granny-nya mati kah Halo Splendorman Oke dia berbicara Tapi aku tidak mengerti Apa yang dia Oh Masih hidup Splendorman Splendorman Oh my god Oh my god Oh my god Ini adalah Granny versus Splendorman guys Oh dia menyerang kita Oh kita menghindar Menghindar Oh my god Oh my god Splendorman mengeluarkan Tentaclenya guys Oh 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 my god Oh my god Oh my god Ini semakin menarik Oh dia mengamuk Kedua mengamuk guys Apakah kita akan mendapatkan Skin Granny Atau kita akan mendapatkan Skin Splendorman Di game stumble guys ya Kita saksikan dulu Pertarungan Granny Melawan Splendorman Oke kita lihat dulu Kita lihat dulu guys Dia mengeluarkan Tentacle hitamnya Yang sangat panjang Dan sangat kuat Itu sangat elastis ya Sangat mirip sekali Seperti Slenderman Tapi ini adalah Versi baiknya Yang menyelamatkan Umat manusia ya Jadi ini adalah Creepypasta yang baik Atau Biasa disebut juga dengan Happypasta Oke dia melanjutkan Lagi pertarungan ya guys Kita hanya Menyaksikan saja ya Kita hanya melihat Dari kejauhan aja Kita tidak usah Ikut campur Oke Oh dia melayap Oh tidak kena Tidak kena Tidak kena Gerakannya cepat Splendorman ini ya Aku sih berharap Kita mendapatkan Skin Splendorman ini ya Untuk kita coba Di game stumble guys Karena Sangat-sangat keren banget Oh 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 Apa yang terjadi Apa yang terjadi Granny nya Dicekik Tidak berdaya guys Apakah akan Ditusuk Oh ditusuk dong Oh my god Oh my god Mati kah Granny nya Mati kah Jangan bilang Keren nya Mati guys Oh my god Jadi ternyata Oh dia Oh my god Berarti udah menang Udah menang guys Oke dia mengajak kita Untuk keluar Dia akan membawa kita pulang guys Kita diselamatkan oleh Splendorman ini Oke Oke kita akan ikutin Splendorman ini keluar ya Tapi gerakannya sih Agak lambat sekali sih Kenapa dia jalannya lambat ya Seperti kakek-kakek Yang agak bungkuk gitu Mungkin karena badannya Terlalu tinggi ya Dan ini dia Granny yang sudah Mengurung kita Selama beberapa hari-hari ya Jadi Granny ini Ada gamenya Dan seru banget ya Aku sudah pernah mainin Oke aku masih Penasaran Kita akan mendapat Skin apa guys Mana tadi Splendorman nya Mana-mana-mana Oke dia ke pintu keluar Sepertinya dia Menyuruh kita Untuk keluar ya Dia akan mengantarkan Kita pulang ya Karena dia sudah Mengalahkan Granny Si nenek-nenek terkutuk Oke kita disuruh keluar Suaranya agak-agak Serem juga sih ini Oke kita berhasil keluar Dan Oh What Beneran dong Kita dapat skin Splendorman Di game Stumble guys Oh my god It's real guys Ini nyata banget Ini adalah Splendorman Yang mirip sama Slenderman Tapi ini adalah Happy Pastanya Dan kita akan Menggunakan ini Untuk membantai Creepy Pasta Creepy Pasta Yang ada di game Stumble guys Kita akan mengalahkan Semua Creepy Pasta Serem di game Stumble guys Menggunakan Happy Pasta Yang tentu saja Kita akan menang Karena kebaikan Selalu menang Oke guys Ini dia guys Oh my god Ada Granny juga ya Walaupun aku tidak dapat Skin Granny nya Ini adalah Karakter-karakter Creepy Pasta Yang ada di game Stumble guys Dan kita akan Membantai mereka Semuanya Ada 4 peserta guys Kita akan Menusuk-nusuk Tubuh mereka Sampai mereka Mati ya Oke disini ada Creepy Pasta Alphabet Lore Di depan kita Ini adalah Huruf M Ini termasuk Creepy Pasta By the way Oke itu dia Kita tusuk Langsung mati dong Sekali serang Langsung K Oh guys Ternyata Seperti Gun Splendorman Oh Granny Juga bisa memukul Menggunakan Pukulan baseball nya Itu ya Jadi Granny Selalu pake Pukulan baseball Oke Tersisa 2 lagi guys Kita bantai ya Kita bantai Granny nya Atau itu dulu Itu Slenderman By the way Itu adalah Slenderman Tapi versi stumble guys Makanya kecil banget Dan Ya tidak akan Begitu Menyusahkan lah Karena tidak begitu kuat ya Oke Granny Yang membantai nya guys Kita tidak perlu Turun tangan Untuk membantai nya Oh ya Set kumpul Paster Oke oke Stay focused Stay focused Kita tidak boleh kalah Oh mengamuk Granny nya Ya tadi kita sudah Melihat bagaimana Granny di kalahkan oleh Splendorman Oh Pastinya kita menang ya Oh Kita tusuk Kita pukul dulu Mundur 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 Santai dulu guys Kita ambil jarak dulu ya Nah itu dia Itu dia Itu dia Granny nya Kita sudah melihat Dia kalah tadi Pasti kita menang dong ya Tidak mungkin kalah kita Oke Tusuk dan Oh menang Rasakan Apakah dia mati Apakah dia mati Oh mati Wah lemah Lemah sekali guys Wah mati dia Sangat lemah sekali Kukira Granny nya Lumayan kuat disini Karena tadi dia Di game Granny nya itu Dia ada perlawanan Oh Oh Hilang Hilang guys Aku baru menyadari Tidak ada finish disini Oh my god Apa yang terjadi Apa yang terjadi Apa yang terjadi Kenapa tidak ada garis finish Sepertinya masih ada creepypasta Oh 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 No 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 Apa ini guys Apa ini guys What happened guys Oh Oh tiba-tiba muncul Slenderman Persi Persi realnya ya Bukan persi Ini tadi kan persi Stambolnya sini Persi real Tubuhnya sama Besarnya seperti kita ya Oke kita akan Mengalahkan dia Aku menggunakan Skin Splenderman Melawan Slenderman Creepypasta Versus Happypasta Tentu saja menang Happypasta ya Kita bantai dia Oh Dia menyerah Tidak bisa dong Oh Dilendang kita Oh my god Oh my god Oh my god Kita ini adalah saudara ya Tapi kamu jahat Oh Hampir saja kena guys Dia bisa menggunakan tentakel juga Oh tentakel dia lebih hitam ya Dari kalau ini Oh Kita serang Kita serang Kita serang Kuat banget Slenderman Oh mati Mati Oke Mati juga ternyata ya Tapi termasuk kuat sih Karena kan Granny Aji tadi sekali serang langsung mati Oh turun Turun Sudah turun arenanya Kita berhasil mengalahkan Creepypasta Slenderman Dengan cara Menusuk-nusuk tubuhnya ya Sampai dia KO Dan kita akan langsung saja Auto win Ini merupakan skin terfavoritku saat ini ya Sudah over power Dan dia juga terkenal sangat baik ya Ini adalah Happypasta Slenderman Guys Aku semua Seperti yang kalian lihat disini Aku sudah Berada Di map Rahasia Minecraft Minicrap Atau apapun namanya ya Tapi inilah Minecraft Kita sebut saja Dan Ya seperti biasa Aku akan mencari Creepypasta lagi disini Di video sebelumnya Aku ketemu Apa itu Herobrine 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 I don't know Bagaimana cara penyebutannya Aku kurang tahu ya Tapi seperti itulah Oke kita cari dulu Sini aku jalannya Santai-santai aja ya Supaya tidak memancing Kalau lari itu suaranya lebih Nyaring Jadi lebih mudah ketahuan Jadi aku jalan santai aja Jalan-jalan 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 Santai Jalan-jalan Jalan-jalan Santai Di dunia Minecraft Oke disini Tak ada apapun Eh Wait 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 Apa itu guys Sumur saja Tidak ada apa-apa Aku kira tadi bakal ada apa-apa guys Itu apa itu Hitam-hitam itu Lampu Gak itu Mau bor ya Aku udah main Minecraft ya Jadi aku kurang paham Tapi sepertinya Tidak ada apa-apa Jadi kita bebas berlari guys Eh gak bisa Ini bisa Sampai sini doang Beratas tak terlihat ya Eh Apa itu Loh Apa itu Benda macam apa itu guys Loh Benda macam apa itu Oh Apalagi itu Gak jelas Loh kok aneh-aneh Bentuknya ini creepypasta Apa ini Itu apa guys Namanya guys Ada dua karakter aneh Disini Minecraft macam apa ini Dimana para villager Kambing Sapi Domba Kok kayak gitu sih Bentukan aneh banget ya Tuh Tuh Apa itu Oh apa itu lagi Apa lagi itu Loh Loh Apa itu guys Wah Wah Mulai tidak beres Mulai tidak beres Ada apa ini Gak jelas ini Gak jelas ini guys Mulai tidak beres Mulai tidak beres Oh Oh Itu itu Herobrine Herobrine Tolong aku Tolong aku Dia menyelamatkan kita Di episode sebelumnya Jadi aku akan meminta Pertolongan lagi Kepada Herobrine Si creepypasta Yang Legendaris ya Yang paling terkenal ya Kita lihat bagaimana Ayo Lawan mereka Herobrine Kamu kan kuat Dia kan legendaris Gitu loh Masa dia kalah sih Sama creepypasta Jenis baru Ayo kita lihat bagaimana Uh Uh Mantap Wow GG guys Herobrine Uh Uh Herobrine Oh masih hidup Masih hidup Uh pedangnya jadi gede guys Oh My God Saya mati kah Ih kebal dia Kebal GG guys Makin gede Pedangnya Wah GG guys The best ya Herobrine ya Ternyata Julukan Creepypasta Legendaris Masih berlaku Kepada Herobrine ini guys Oke Kita Lambat banget Oh Map rahasia ini Map rahasia ya Kayak tadi kan lambat kan Dia kan Lambat baru dapet Map berarti ini Tanda-tanda Oh kan Tukeran-tukeran Map rahasia lagi guys Kita akan lihat Kita akan Kok sama Kok disini lagi Ani banget loh Kenapa mapnya ini lagi Backroom lagi ya Eh it's okay Kita akan tetap Memainkan ini Sampai selesai It's okay It's okay Rudy Kamu bisa melakukan ini Masa ayah susah Susanti lagi sih Jangan-jangan Hubung Nggak ya Nanti kita coba Kita tidak boleh Berperasangka buruk Kita siapa tahu Kita dapat monster Atau musuh yang baru Disana ada satu Ini satu Berarti udah dua Tidak terlalu sulit Ternyata di map Backrooms ini Kita ambil satu Disini Belum kelihatan Apapun Oh Apa itu guys Oh my god Oh Oh I know I know Dancing lady Serbian Kita akan menjauh Aja sih Dancing lady Serbian Serbian Lansing lady Yang juga viral Di tiktok Kenapa ya Kenapa yang viral Viral itu Jadi serem Dan Kenapa ada di map Rasia Stumble Gak sih Aneh-aneh ya Oke Ternyata kita disuruh Ngumpulin koin Dan musuhnya Ternyata adalah Dancing lady Serbian Oh Ada disini Oh my god Kita akan menghindari Kita akan menghindari Sebisa mungkin By the way Buat kalian yang belum tahu Serbian dancing lady Itu adalah wanita Yang menari Sendirian Tengah malam Di jalanan Yang sepi Dan dia bawa pisau Biasanya Jadi dia akan Mengejar orang-orang Yang lewat Walaupun Tidak ada korban jiwa Tapi itu serem banget Kalian bisa bayangin Kalian jalan Tengah malam Tiba-tiba ada Serbian dancing lady Oke Sini sudah dapet Tiga Dua lagi Tapi tidak ngejar dia Aku kira dia bakal ngejar Atau belum Oh Ada Kok ada dimana-mana sih Kita lewat Kita lewat Depannya Sudah dikejar juga Kan Dan Ngejar kan Kamu kan Halo Itu guys Itu dia Aneh banget loh Gerakannya aneh banget Itu Siapa yang gak ketakutan Ngeliat itu Tengah malam Di jalan yang sepi Siapa yang gak ketakutan Pasti semuanya Bakal takut dong Lagi kita ambil Kayaknya ngejar Oh dia ngejar Aduh merinding Oh 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 no Oh no Tinggal satu lagi Ayo bisa 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 Kaget Kaget aku ya Kukira gak ngejar loh Dari tadi loh Oh Menang kan kita kan Bisa kan Menang kan Tumble guys Dan disinilah kita Aku disini menggunakan Skin rahasia Bobo Boy Dan aku akan mencari Skin baru lagi ya Karena aku bosan Dengan skin-skin lama Aku pengen mencari Skin-skin baru Dan disini kita akan Berburu skin baru ya Kalau kita berhasil Menemukan dan mengalahkan Kita akan mendapatkan Skinnya Jadi ya Kita cari dulu guys Let's go Kita cari Oke Disini tidak ada Kita cek di atas sana Tapi nanti akan Eh apa itu guys Oke aku melihat Ada sebuah benda Hitam-hitam Berbentuk kotak Di tengah-tengah map Apa ini guys Nggak ada monsternya disini ya Tapi ada benda aneh Tapi mencurigakan Ini benda anehnya Kita akan cari tahu Itu benda aneh apa Karena bentukannya tuh Aneh banget Kotak gitu Tapi kotaknya Agak bulat sih Kayaknya sih Apa itu Ada sesuatu yang muncul itu Di kepala apa itu Oke terbuka guys Terbuka apa itu Kucing kayak itu Hantu kuyang ternyata guys Ini ternyata adalah Hantu kuyang Tapi kotak Oh Kepalanya kotak loh Ini nggak jelas banget Tapi hantu kuyang ya Oh iya hantu kuyang Ternyata ini hantu kuyang Versi Minecraft Jadi Dia bentukannya kayak gitu Kotak Oh Tapi dia bisa ngeluarin laser Dari matanya Kuyang macam apa guys Dikira Superman ini Kok bisa ngeluarin laser Dari matanya dia Oke aku akan berubah Menggunakan ini Ini adalah Boboiboy Solar Kita akan coba Karena sama-sama bisa terbang ya Kita akan langsung Membantai dia Menggunakan kekuatan Cahaya Dia akan kegelapan Dia akan kegelapan Kita cahaya Otomatis cahaya yang menang ya Oke Tidak kena Kita langsung Kena ini dia Nah itu tuh Kita buat turu lagi dia Masuk lagi ke Dalam peti Dan kita berhasil Mengalahkan Bukan mengalahkan sih Mengamankan Lebih tepatnya Kita berhasil Mengamankan itu Dan kita langsung Ke garis finish Oke Karena aku sudah mengamankan Tadi si hantu kuyang Yang berarti kita bisa Pakai skinnya ya Sebenarnya aku sudah punya Skin hantu kuyang Cuman ini agak beda Dikit lah Kita coba lah ya Oke ini dia guys Seperti inilah bentukannya Jadi organ-organ ini Terlihat seperti Tiga dimensi Cuman kepalanya Kotak-kotak Ya seperti Minecraft ya Jadi ini adalah Hantu kuyang Eh kuyang Iya kuyang Kuyang versi Minecraft Dan ya kita akan coba Aku pengen coba aja Apakah ini bisa dipakai Atau tidak Jadi kita langsung Beralih ke map Rahasia lagi Kita menuju ke map Pipot push Kita coba Apakah bisa dipakai Atau tidak ya Oke guys Disini ada beberapa peserta Ya termasuk aku Ada lima kayaknya Oke kita akan coba Terbang aja ya Kita coba terbang aja Aku pengen coba aja Apakah bisa dipakai Atau tidak Nanti kalau Kalau sudah tidak ada masalah Kita akan Mainin lagi Mungkin di next video Atau di kapanpun Nanti kita akan coba lagi Kita akan melawan Beberapa hantu lainnya Jadi kayak Tekke-tekke Lawan kuyang Atau lawan pocong Apapun itu Kita coba nanti ya Tapi untuk sekarang Aku pengen coba aja Maksudnya test drive aja Bisa dipakai atau tidak Dan ternyata Memang bisa dipakai sih ini Ken coba terbang Terbang setinggi-tinggi mungkin Tapi susah juga ya Takutnya nanti kita Nggak dapat crown sih Dan ini nggak bisa Laju-laju dia Dia kayak Kayak gini aja Lambat Kayak jalan aja Cuma bedanya Dia terbang Jadi nggak perlu Melewatin rintangan-rintangan lah Oke Disini kita harus Tetap menghindarin sih Soalnya berbahaya juga Kalau kena palu Udah ini guys Gini doang ini Sampai Sampai finish Kayak gini aja nih Tapi kita tadi belum Masih ada satu ya Oke masih ada satu peserta Itu adalah Selain di Bob Tapi aku tidak keingin Berurusan sama dia Kita hindarin aja guys Aku tidak keingin Mencari Musuh ya Kita let's go saja Cepat 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 Dapat crown Let's go Ini udah crown keberapa Aku dapat ya Tadi aku 3, 4, 6 kali Sudah ini Oke kita menuju Ke garis finish Dan Yap Itu dia guys Skin hantuku Yang versi minecraft Terima kasih buat kalian Kalian lihat disini Aku pakai skin Boboiboy Dan kita akan mencari Map rahasia Menggunakan skin Boboiboy Kita akan mencari Hantu di game Stumbleguys ini Jadi ya let's go lah ya Oke kita sudah masuk Di map rahasia Stumbleguys Dan seperti yang kalian lihat Disini Ini adalah kota kosong Kita akan berburu Hantu disini Tapi sebelum itu Kita harus mencari Kurungan hantunya dulu ya Karena ini di bulan ramadhan Kita akan berburu hantu Di bulan ramadhan Guys let's go Ya kayak gini lah ya Kita akan mencari Hantunya dan kita akan Kalahkan Baru kita kurung Disini Oke kita akan Pakai skin yang Api dulu deh Kita pakai skin Yang api dulu Nah Kita akan berburu Pakai skin api ya Kita akan lempar Dia menggunakan Bobola api Dan kalau dapat Langsung terkurung Kedalam sini ya Kita cari dulu Hantunya Di sebelah mana Ini supaya hantu ini Damai Oh ada hantu guys Kasper Ya kan Kasper ini ya Ada hantu Bocil Botak Kita serang dia guys Kita serang menggunakan Bobola api Ini adalah hantu Kasper Dari film kartun Zaman dulu ya Kita akan serang dia Menggunakan Bobola api Satu Dua Tiga Oh dia menghindar Dia menghindar Ternyata dia bisa menghindar juga Kita kejar Kita kejar dulu Hantunya Jangan kabur kau Kasper Oke kita serang Lewat udara ya Maksudnya saat dia sedang terbang Kita serang saja Karena Bobola api ini kan Jangkauannya lumayan jauh juga ya Kita akan Langsung menyerang dia Sabar 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 Dan Aduh gak kena lagi Masih tidak kena guys Sekali lagi Sekali lagi Harus kena kali ini Harus kena ya Sudah dua kali seranganku Meleset Ini serangan ketiga Seharusnya ini lurus Sudah posisinya tepat ini ya Saatnya kita menyerang Sudah ini Satu Dua Apakah kalian siap Siap Tiga Oh kena 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 Jatuh Langsung jatuh Langsung jatuh guys Sekali serang aja ya Ternyata ya Kukira harus berkali-kali Ternyata sekali aja Udah dapet kita Oke ini dia Hantu Caspernya Kita lihat apakah Oh langsung hilang Langsung hilang Langsung Oh berhasil Berhasil Kita berhasil mengurung Satu hantu Yaitu hantu Casper Ya ini dia penampakan Hantunya Dia itu kayak Apa ya Kayak tembus pandang Gitu loh Hantu apa sih Oke satu Sudah dapat Kita akan mencari Berapa lagi ya Lupa aku Berapa sih Kita harus cari Lima ya Oke kita cari lagi lah ya Kita pakai yang air Dan ya kita berburu dulu Empat atau lima Kayaknya lima Kita harus cari ya Oke kita cek Disis Kuntilanak guys Ada Ada hantu kuntilanak Disini Kita menemukan Ini adalah hantu Kedua Dan ketawanya Sangat annoying Sangat mengganggu Sekali Kita langsung Bantai saja Oh langsung jatuh guys Langsung jatuh Pakai Boboiboy air ya Ternyata Hantu kuntilanak ini Kelemahannya air ya Dia gak bisa kena basah Langsung kalah guys Oke ini dia Hantu kuntilanaknya Agak-agak aneh Sedikit sih Tapi yaudahlah ya Kita berhasil mendapatkan Dua hantu Dan tinggal tiga lagi Dan kita menggunakan Skin Boboiboy petir Untuk yang ketiga ini Let's go Oke kita berburu Di malam Ramadan Kita mencari Hantu Kita berburu Dapat lagi Satu Ada lagi satu Disini Pocong Iya pocong kan Oh iya pocong Betulan pocong ternyata ya Ada hantu pocong disini Kita akan langsung Membantai dia Oke ini dia guys Serem juga ya Serem juga mukanya ya Oh dia kabur Dia kabur Lompat-lompat Gak bisa dong Gak bisa dong Mana mungkin dia bisa kabur Lompat-lompat Begitu terlalu lambat Jadi kita langsung Menebas dia saja Dan Langsung Langsung KO ya Tersengat oleh Halilintar Dia langsung KO guys Langsung menghilang Dan pastinya dia Sudah terkurung Di kandang Atau kurungannya itu ya Secara otomatis Di atas itu Oke Tampaknya kita akan Berkeliling lagi Menggunakan Bobo-boy Halilintar Ini aja Nanti aja solar kita pakai Karena hantunya Lemah-lemah guys Oh Oh aku melihat sesuatu Apa itu Oh itu Babi guys Ada Jangan-jangan ini Babi ngepet ya Jangan-jangan ini Babi ngepet ya Jangan tertipu kawan Ini bukan babi biasa ini Kita akan Membantai dia Kita tebas dulu ya Kita akan memeriksa Apakah ini babi biasa Atau babi ngepet ya Kita serang Karena di Indonesia Ada hantu babi ngepet Yang sering digunakan Untuk pesudihan Mati dia Mati dia Oh 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 beneran guys Oh Oh beneran Oh my Oh eh Wait 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 Sabar 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 Kita menghindar dulu Oh laju juga dia Oh my god Oh Hampir kena Kita tebas dia Bener Rasakan Oh gak mati guys Gak mati Gak langsung mati Serang lagi Dua kali baru mati Kuat Ternyata ini hantu babi ngepetnya Dua kali serangan Baru dia bisa mati Dan Ya kita berhasil mendapatkannya Oke langsung ya Langsung berhasil kita Oke kita mencari lagi hantu Selanjutnya tinggal satu lagi sih Seharusnya sih Anak kakak beradaan hantu berikutnya Oh 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 iya ya hantu ya Hantu ya Aku hampir ragu tadi Ternyata ini adalah kuyang Aneh banget ya Oke kita langsung tebas saja Set Oh Kuyang bisa terbang guys ya Jadi agak sulit menangkapnya Oke dia kabur Dia kabur Kita pakai solar Ini saatnya baru kita menggunakan Boboiboy solar Karena kita harus terbang Membantai dia Satu Dua Tiga Masih belum kena Kurang akurat ya Sabar Sabar Kita kejar Kita kejar Kita kejar Kita kejar Sama-sama terbang Kita makanya kita bisa langsung mengalahkannya Disini Ini lurus ya Pasti kena Langsung jatuh Langsung jatuh Kita ambil Oke itu dia Hantuku yang Kita sudah mengumpulkan Lima hantu guys Lima hantu ya Sudah banyak banget Kita ambil Kita ambil Langsung hilang ke Lambat banget Lambat banget ya Kenapa gak hilang-hilang dia Oke langsung hilang Langsung hilang Nice Nice Oke kita sudah mengumpulkan Lima hantu guys ya Kita akan periksa hantu Yang kita kumpulkan Malam ini Sudah lima ini lumayan sih Seharusnya kita lanjut lagi Nanti mencari Hantu-hantu lainnya Tapi ya Untuk Harry ini Kayaknya cukup Lima itu udah cukup sih Udah banyak itu Kita cek dulu Kita cek dulu Apakah semuanya lengkap Apakah ada yang kabur Oke ini dia Ini dia Ini dia Kita lihat guys Oh What Apa lagi Apa lagi Kenapa ini layar Ada Ada slenderman Kok ada Oh Oh What happened Oh Wah Wah Ini rajanya para hantu Ini slenderman ya Kita akan bantai dia Menggunakan Bobo Boy Api ya Kita serang Ini adalah hantu Ke enam guys Ya hantu Yang tidak terduga Tampaknya dia menyadari Kalau kita itu Berburu hantu Dan dia tidak suka Makanya dia menyerang kita Kita akan kalahkan dia Menggunakan Bobo Boy Api Tidak mempan Tidak mempan guys Tidak mempan Tidak mempan Ternyata Oh Hampir Kita akan Kita akan Oh Kuat ya Ternyata slenderman nya Kuat ya Kita akan pakai skin Sabar Kita serang dulu sekali Pakai mempan Tidak mempan Kita langsung solar saja Kita bantai dia Pakai solar Langsung meninggal Langsung kalah Ini seharusnya Akan kalah Dia jatuh dia Karena Bobo Boy solar ini Paling OP sih Menurut Kita bantai dia Sudah kalah guys ya Langsung mati dia Apakah mati Oh enggak Langsung hilang Langsung hilang Kita lihat di kurungan Sudah masuk di kurungan Ada 6 hantu ya Sebenarnya kita cuma cari 5 Cuma bonus 1 Slenderman Tiba-tiba muncul Dan inilah hantu kita Yang kita dapatkan Malam ini Pipot push ya Kok Kenapa map rahasianya ini ya Ini kan map biasa ya Wait 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 Aneh banget asli Ini map biasa guys Ini pipot push Kalau enggak salah ya namanya ya Dan kita cuma sendirian disini Ini enggak ada Enggak ada serem-seremnya sih Tapi enggak apa-apa Kita akan Selesaikan aja ya Siapa tahu Setelah ini baru dapat map rahasia Karena tadi error loh Seharusnya dapat map yang bagus-bagus gitu Yang langka-langka Dan serem-serem Tapi kenapa kita dapat Map biasa ini Kita maju-maju dulu Kita Wait What? Ada Slenderman What? Aku udah pernah lihat Ada skin Slenderman Di game Stumble guys ya What? Oh ini hantunya ya Jadi kita udah ketemu hantu Di game Stumble guys Ini adalah hantu Slenderman Ya cerita creepypasta gitu lah Temen itu hantu yang cukup Menyeramkan Dan sangat terkenal sekali Jadi ternyata ada Slenderman juga Di game Stumble guys Oke kita akan maju lagi ya Kita akan maju lagi Siapa tahu ada hantu lagi Ini pasti ada lagi Nah mungkin satu ya Aku sangat bersemangat Karena ketemu sama Wait Hah? Apa itu? Setelah itu hantu Hantu Stumble guys lagi ya Kita lihat hantu apa ini Oh anu ini Apa namanya Bloody Bloody noob Bloody noob Oh iya Bloody noob Oke Serem juga ya Berdarah-darah Dan bawa pisau ya Yang lebih serem sih Bawa pisau sih dia Oke apakah Kita akan menemukan Hantu lainnya ya Mereka sih Tidak menyerang hantunya Kita akan berburu Hantu lagi Kita akan cari Ada hantu apa lagi ya Seru juga ya Ada hantu-hantu Di Stumble guys ya Oke kita naik sini Wait Apa itu guys Ada lagi satu ya Apa itu Aneh banget Bentuknya Gak ada kaki Oh Kuyang Iya kah Oh iya Kuyang asli What What Kuyang Di Stumble guys Ada kuyang ya Aneh banget asli Error lagi Kenapa nih Oh Tampaknya kita akan Berlomba dengan Ketiga hantu Tadi ya Jadi ada tiga hantu Dan kita harus Mengalahkan mereka Ini culas banget Si kuyang terbang Asli Ini culas banget sih Ini Gak adil sih Ini kita Lari-larian Sama ini ya Slenderman Sama si Bloody Noob Ini tiba-tiba si kuyang Terbang aja Culas banget ini Aduh Tapi lambat ya Terbang ya Apakah kita bisa Mengalahkan para hantu ini Ayo Rudy Wepa Kamu bisa melakukan ini Aduh Culas banget itu Kuyang asli dah Terbang aja dia ya Oke kita Lompat lagi Disini Aduh Menang sudah si kuyang Itu ya Aduh Oke kita Aduh Kita sih masih unggul loh Lawan si Slenderman Sama Bloody Noob Kita masih unggul loh Tapi sama si kuyang ini Culas banget Dia terbang Gak adil ini mainnya ya Aduh Kalah sudah kita Aduh Gak bisa sudah ya Gak mungkin menang Sudah lawan kuyang ya Kuyang ini kayaknya Ini kenapa berhenti ini Oke ada error-errornya juga Elaman juga Meep rahasia ya Oke Satu jatuh Blue Di Noob jatuh Oh kita kalah ya Ya Mau kayak gimana ya Oke terima kasih buat kalian Yang sudah nontonin video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi Di video-video baru Selanjutnya Bye-bye